Ekspresi STW hot janda yang sok berkelas padahal ternyata-ternyata susah move on dan bucin akut kronis. Memilih alasan untuk pura-pura tidak terobsesi kawin lagi dengan dengan alibi kocak males ngurus suami saat malam hari dikarenakan terganggu waktu tidurnya secara tiba-tiba karena pasti selalu akan ada serangan dadakan dengan dibangunin saat lelap untuk ngajak perang dadakan. Tapi lebih memilih juga menyamar dengan cara mati rasa serta so aktif olahraga workout untuk memanjakan diri tapi tetap eksis narsis di sosmed untuk mendapatkan korban dengan jargon biar silaturahmi gak putus boleh dong pinjam seratus memendam kisah kelam tentang rasa kesepian hasratnya yang lucu karena mungkin sangat tidak wajar bila diatasi dengan alat bantu. Inilah kisah tentang seorang janda STW yang hatinya sudah kebas kayak batu es di Antartika. Setelah sekian lama berusaha move on dari mantan suami yang udah kayak hantu, muncul terus di pikiran. Dia berujar dan selalu menggumam, ah, cinta itu cuma mitos, lebih baik olahraga aja. Kini si STW hot janda punya misi baru, tubuh sehat, jiwa kuat. Dia memilih workout sebagai pelarian dari drama percintaan. Otot kuat, hati pun kuat, berolahraga dengan penuh semangat, tapi dengan gerakan yang kocak. Meski gerakannya lebih mirip tarian salsa yang salah koreo, Butati tetap semangat. Siapa bilang umur menghalangi jadi fitness influencer, narsis di depan cermin dengan pose yang lucu. Ini hasil usaha keras, guis. Jangan lupa kasih like dan follow ya. Jangan lupa, selain workout, Butati juga jago berpose. Dari angle bawah sampai atas, semua dicobanya demi mendapatkan likes di sosmed. Narsis di depan cermin dengan pose yang lucu dengan berkata, kata orang, selfie itu menambah percaya diri. Nah, kalau gini, percaya diri saya udah setinggi gunung, lalu dia mengunggah foto di sosmed, dan komentar-komentar lucu mulai berdatangan. Dan ternyata, usaha si STW hot janda gak sia-sia. Followersnya makin banyak, dan komentar-komentar kocak dari netizen pun berdatangan. Netizen 1 berkomentar, Tante, ajarin dong cara move on yang benar. Netizen 2 juga menambahkan, Wow, Tante bisa jadi model iklan jimnih. Si SW hot janda lalu tersenyum senang membaca komentar lalu membalas dengan ucapan, Terima kasih semuanya, kalian bikin hari-hari saya jadi lebih ceria. Jadi, siapa bilang jadi janda itu harus sedih terus? Bu Tati sudah buktikan, hidup harus dinikmati, bukan disesali. Move on itu pilihan, dan pilihan si STW hot janda adalah olahraga dan narsis, Seorang janda STW yang telah lama bergelut dengan hatinya yang mati rasa. Setelah berusaha move on dari mantan suaminya, yang munculnya lebih sering dari iklan pop-up di internet, Bu Tati akhirnya memutuskan. Saatnya berubah, tidak bersemangat melamun untuk melihat foto lama, Seorang janda STW yang telah lama bergelut dengan hatinya yang mati rasa. Setelah berusaha move on dari mantan suaminya, Yang munculnya lebih sering dari iklan pop-up di internet, Bu Tati akhirnya memutuskan. Saatnya berubah, dia termenung di sofa dengan ponsel di tangan dengan berbicara dalam hati saja. Kenapa dia harus muncul di, people you may know, lagi sih. Cukup sudah, mulai sekarang, waktunya fokus sama diri sendiri, Lalu bangkit dari sofa dan memasang sepatu olahraga dengan ekspresi tekat mencari cara mengatasi kesepian Yang melanda jiwa dengan segudang hasrat membara yang tak tersalurkan Karena dia memanglah teramat sangat membutuhkan belayan seorang pria tangguh penuh kehangatan Untuk beradu menuju puncak kenikmatan surga duniawi. Tanpa kesadaran penuh harus memulai perjalanan baru dari mana. Olahraga adalah pelampiasannya, meski sebelumnya lebih sering olahraga jempol buat scrolling sosmed. Sekarang saatnya otot-otot lain juga ikut bekerja. Mulai dari jogging dengan gaya unik, angkat beban kecil, hingga yoga dengan pose-pose yang salah. Ayo, kita kencangkan otot, luruskan tulang. Eh, kok malah jadi kaya patung sih posenya. Meskipun kadang lebih terlihat seperti latihan ketawa daripada latihan fisik, si STW Hot Janda tetap bersemangat. Baginya, yang penting adalah kebahagiaan dan keringat yang mengalir, bukan cuma air mata. Berpose di depan cermin dengan pakaian olahraga yang modis. Lihat deh, aura positifku makin bersinar. Siapa yang bilang usia jadi halangan buat jadi fitness model? Yuk, follow aku di Instagram buat lihat perjalanan transformasi ini. Dengan berbagai gaya lucu dan kocak di depan cermin, dengan filter-filter yang aneh, sebagai tambahan, si STW Hot Janda juga mengembangkan bakat narsisnya. Dengan gaya dan filter yang bisa bikin patung pualem pun ketawa, dia tak pernah absen mengunggah foto-foto update terbarunya. Kalau di dapur, hati ini rasanya jadi adem. Terima kasih telah menonton!